Oke lah ini yang saya masuk tadi Depan ke kiri ini tembusnya di jalan Majen Sukono yang jalurnya Jembatannya itu diperbaiki Yaitu gedung kandang Ini ke kiri ini ya Nah ini jadi kalau dari exit Malang Menuju ke Malang Selatan ya tinggal Lurus saja Tidak usah lewat Raya Gadang Tinggal lurus saja tembusnya juga sama Nah ini di sekitaran Bululawang Ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Ketemu lagi di channel saya Di e-karen Oke teman-teman Ini melanjutkan video perjalanan Dari exit tol Malang Menuju ke Malang Selatan Dan ini saya lanjutkan kembali Jadi ini saya berada di jalan Raya Gadang Dan depan ini adalah lampu merah Kalau ke kiri ini mengarah ke terminal Gadang Ataupun mengarah ke pasar Induk Gadang Kalau ke kanan Mengarah ke itu Pertigaan Kacok Ataupun mengarah ke Blitar pun juga bisa Kembali ke kota Malang pun juga bisa Ini saya lurus dan terlihat sebelah kiri ini Banyak sekali angkot Soalnya di sekitaran terminal ya Terminal Gadang Oke Oke yang belum subscribe Yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini Biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di Youtube saya ini Dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu Perkembangannya itu bagaimana Oke jadi Lampu merah tadi Belok ke kanan Ya itu ya Bisa tembus menuju ke Blitar Lewat ini pun juga bisa tembus ya Tapi lebih enak yang tadi Perempatan Lampu merah ke kanan Tembusnya di sekitaran Kacok Mentok ke kiri Yaitu mengarah ke Panjen Dan mengarah ke Blitar Kalau ini pun juga Gak bisa mengarah ke Panjen Cuma ya Agak muter ya Oke jadi ini saya mau menuju ke Malang Selatan ya Atau menuju ke Pantai Malang Selatan Jadi ini terlihat rame sekali Sudah ini ya Ini sudah mendekati siang ya Jadi ini sudah rame sekali Dan depan ini ada kendaraan Bok ya teman-teman Dan ini terlihat ini ya Banyak sekali kendaraan Dan roda 2 Berarti ya Trak-trak pun Trak-trak pun juga bisa Eh juga bisa Juga banyak sekali ini Oke Ini terhambat oleh kendaraan-kendaraan ya Jadi Ini saya perjalanan Masih di masa COVID-19 Atau Corona Jadi semoga saja COVID-19 atau Corona ini cepat hilang Dan bisa Ekonominya lancar kembali Dan bisa beraktifitas kembali Seperti sedia Seperti sedia kalah Oke Jadi ini adalah jalur ya Jalur menuju ke lumajang Lewat jalur Lewat piket nol ya Dan sebelah kiri ini ada Pong bengsin Ini basah sekali ya Sebelah kanan ini Kalau hujan tidak Esoknya separuh Basah separuh Tidak Dan ini Selamat jalan Ada tulisan kebura Selamat jalan Ini Selamat datang Di Malang Sebenarnya Sudah pernah saya Review jalan ini Dari Saya itu Dari Perjalanan dari Kota Malang Menuju ke Bululawang Situ Tembusnya di Krebet Dahulu itu Sudah Perasa Buatkan Sudah lama Sekali setahun Yang lalu ya Jadi ini Saya upgrade Kembali Situasi dan Kondisinya Di sekitaran Malang Malang Ini saya mau Menuju ke Malang Selatan Jadi ini Arahnya Menuju ke Panjen Kendampet Keturen Kelumajang Oke Jadi Dari tadi ya Ini terlihat Ini masih Di belakangnya Mobil Bok ya Ini terlihat Banyak sekali Elep Ini saya Perjalanan Di Sabtu ya Hari Sabtu Di hari Libur ya Yang pasti Rame sekali Di Malang itu Kalau pas Dari Libur ya Sangat Macet sekali Di mana-mana ya Apalagi di Darah Mbatu Situ Macetnya Bukan main ya Soalnya Di Mbatu Pun ya Sekarang itu Banyak sekali Wisata Dan apalagi Juga Dan apalagi Juga Di Malang Selatan Pun juga Banyak sekali Pantai ya Soalnya Kan Untuk jalur JLS Sekarang itu Kan sudah Diperbaiki ya Sudah diperbaiki ya Sudah jadi Maksud saya Jalur JLS Yang mengarah Ke situ Ke Lumajang Itu sudah Ini Sudah jadi Jadi ya Sangat enak Sekali ya Dari perjalan Malang menuju Ke arah Lumajang Ataupun Sebaliknya Kalau menuju Ke arah Blitar itu Masih banyak Eh Masih renovasi Masih saya Masih Pembangunan Pembangunan Belum jadi Oke Jika ada Salah kata Saya Ini ya Saya mengucapkan Atau menjelaskan Bisa dikoreksi Di komentar Atau Menambah info Info ya Oke Jadi ya Banyak sekali Bermunculan ya Subung Jalan JLS Lintang Selatan Itu dibangun Itu Banyak sekali Pantai-pantai Kecil Bermunculan Selain Pantai Balai Kambang Pantai Kuo Cino Pantai Sendang Biru Pantai Tiga Warna Itu Selain itu Banyak sekali Pantai-pantai Di sekitarnya Yang bermunculan ya Jadi bisa Mendungkrak Mendungkrak Ekonomi Di sekitaran Malang Selatan Oke Saya ingatkan Kembali Yang belum Subcribe Yang belum Subcribe Bisa Subcribe Di channel ini Biar tidak Ketinggalan info Yang saya berikan Di Youtube Saya ini Dan biar Tahu Kondisi jalan Di Jawa Timur Dan sekitarnya Itu Perkembangannya Itu Bagaimana Dan ini Masih Di belakang Yang mobil Pok Belum bisa Menyalip Soalnya Kenderaan Dari arah Perlawanan Sangat Ramai Dan jalan Pun Terlalu Besar Begini Harus Sabar Menunggu Kecuali Kalau Membawa Roda Dua Bisa Menyalip Kekanan Kekiri Kalau Roda Empat Harus Menunggu Ngantri Oke Dan ini Ada Plakat Teman Teman Tadi Nah Depan ini Ada Pertigaan Agak Menyerong Begitu ya Kalau Ke kanan Mengarah Ke kota Kepanjen Ini Saya Merepet Ke kiri Belak Ke kiri Misalnya Saya Mengarah Ke Malang Selatan Lurus Pun Juga Bisa Ya Tapi Lebih Enak Kekiri Ini Tidak Melewati Kota Panjen Memang Jalannya Kekiri Ini Mengarah Kedampit Turan Lumajang Nah Ini Kekiri Ini Oke Dan Jalannya Ini Agak Menurun Jadi Nanti Saya Tunjukkan Jalan Yang Ditutup Ya Dari Arah Tol Exit Malang Yang Tembus Nya Itu Di Majan Sungkono Sebelumnya Majan Sungkono Itu Ada Jembatan Jembatan Gedung Kandang Yang Sekarang Sedang Diperbaiki Nanti Saya Tunjukkan Tembus Nya Itu Dimana Ya Sama Sada Sebenarnya Lewat Lewat Gadang Ataupun Jalan Majan Sungkono Kalau Dari Arah Tol Dari Exit Tol Malang Misalnya Sekarang Itu Exit Terakhir Masih Di Malang Ya Exit Di Sekitaran Sawu Jajar Situ Oke Dan Sebelah Kanan Ini Terlihat Ini Ada Ruko Di Sebelah Kanan Ada Ruko Ruko Dan Jalan Agak Naik Gini Dan Terlihat Ini Rame Sekali Di Hari Sabtu Terlihat 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati